Intro Film Vina telah membuat kasus lama kembali viral dan mengemuka bahkan fakta terbarunya adalah dimana kuasa hukum kasus Vina ini menyebut bahwa para terpidana kasus Vina bukan pembunuh atau anggota geng motor tapi hanya kuli atau buruh bangunan kasar dari 8 terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosan Vina di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kuasa hukum kasus Vina ini menyebut bahwa kliennya tidak terlibat dalam insiden pembunuhan mereka bahkan tidak mengenal para korban mereka seperti berada dalam rekayasa hukum belaka dituduh melakukan hal yang tidak mereka lakukan Film Vina mengangkat kisah nyata tentang Vina dan kekasihnya yang bernama Eki dimana keduanya diketahui dibunuh oleh 11 anggota geng motor pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu 8 dari 11 pelaku kini telah ditangkap dan diadili bahkan semuanya telah difonis hukuman sedangkan 3 orang lainnya masih buron sebanyak 7 pelaku difonis hukuman penjara seumur hidup yaitu Suprianto, Eka, Hadi, Eko, Sudirman, dan Rivaldi sementara satu pelaku atas nama Saka Tatal difonis hukuman penjara 8 tahun karena saat itu dia masih di bawah umur dialah yang pertama kali mengakui bahwa semua perbuatan dalam kasus ini dan diakini juga semua pengakuannya itu karena anak di bawah umur ini berada dalam tekanan dan penyiksaan kini 3 kuasa hukum dari 8 terpidana yaitu Jogi Nainggolan, Titin Priyalianti, dan Widya Ningsi mengungkapkan bahwa para terpidana ini bukanlah pembunuh Vina dan Eki di kasus Vina ini ada terdapat banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka kasusnya bahkan dengan tegas Jogi menyatakan kalau kasus Vina ini adalah kasus yang ada rekayasanya dari penyidik porres Cirebon Kota Jogi menegaskan kasus itu direkayasa lantaran ke 8 terpidana tidak mengenal korban Vina dan Eki serta 3 pelaku lainnya yang masih buron bagaimana mungkin mereka yang tidak kenal 3 DPO atau daftar pencarian orang buron itu bisa duduk sebagai terdakwa selain itu juga 7 terpidana itu tinggal di daerah Kesambi Cirebon mereka tidak mengenal terpidana Rivaldi yang tinggal di Perumnas ini sangat aneh bagaimana para pelaku yang sudah di penjara ini yang melakukan pemerkosaan secara bersama-sama tapi tidak saling mengenal satu dengan lainnya Jogi juga menegaskan kedelapan terpidana bukan anggota geng motor yang selama ini disebutkan polisi mereka adalah buruh atau kuli bangunan kasar ketujuh terpidana ini berkumpul di malam hari saat Vina dan Eki dibunuh mereka juga tidak naik sepeda motor lalu mengejar-ngejar Vina dan Eki semua hal yang dituduhkan itu sama sekali tidak mereka lakukan lebih lanjut lagi Jogi juga membantah jika kliennya melakukan pemerkosaan terhadap Vina berdasarkan jam waktu dari pukul 7 sampai 9 malam mereka nongkrong di depan gang serta kemudian ditegur pemilik rumah depan mereka pun pindah ke rumah Pak RT dan tetap di sana sampai pagi semua itu ada saksinya bagaimana di malam yang bersamaan itu mereka bisa dituduhkan mengejar Vina dan Eki lalu memperkosa dan membunuh sungguh semua tidak masuk akal saat persidangan pertama dulu pihak tim Jogi sudah berupaya menunjukkan bukti bahwa para kliennya bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki dia bahkan sudah mengajukan pra-peradilan tetapi tidak berhasil kini saatnya kasusnya kembali viral karena film Vina diangkat ke publik lagi saatnya membuktikan mana yang benar dan mana yang salah sementara itu rekan Jogi kuasa hukum Titin mengatakan kalau dia meyakini bahwa 8 terpidana kasus Vina bukanlah pelaku yang sebenarnya para kuasa hukum ini yakin terpidana yang ada di dalam penjara saat ini itu bukan pelaku yang sebenarnya ini berdasarkan fakta persidangan bukan BAP ada ketidakbenaran yang tersembunyi di balik kasus Vina ini dengan kenyataan ini sangat jelas bahwa 8 terdakwa yang selama ini dipenjara bukanlah pelaku pembunuhan Vina di Cirebon kuasa hukum Titin mengaku kecewa karena hakim yang memfonis penjara seumur hidup kepada 7 terdakwa pembunuhan Vina sebab fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda perjuangan mereka yang mencoba memberikan kebenaran seolah kandas saat persidangan waktu itu Titin ingat sekali beberapa hal yang dia sampaikan itu ketika dijatuhkan fonis seumur hidup dia sangat kecewa dia menjelaskan fakta yang ada dalam tuntutan disebutkan bahwa korban tewas karena luka tusuk di dada dan perut namun hasil visum atau otopsi tidak ada tusukan benda tajam ini jelas perbedaan yang seharusnya dicari tahu dulu kebenarannya mana yang benar karena faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada dan perut tetapi hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam itu fakta pertama tegas Titin terlebih dia menambahkan bahwa pakaian yang dikenakan oleh korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi utuh tidak ada bekas sobekan atau bolong lalu bagaimana tusukan itu bisa menembus dada atau perut korban masalah baju ini semua kuasa hukum terdakwa melihatnya jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu awalnya dikubur dan diangkat kembali secara utuh tidak ada bekas bolongan dan tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang itu baju atas nama Eki karena dalam tuntutan yang disahabat pakai samurai itu adalah Eki menurut Titin perbedaan antara tuntutan dan hasil visum yang sangat mencolok dia mengatakan seperti itulah situasinya berdasarkan fakta persidangan intinya Titin telah menyampaikan dan berbicara fakta di persidangan kalau masalah rekayasa dia tidak tahu karena saat BAP dilakukan itu tidak didampingi oleh Titin yang jelas sangat tidak sesuai antara tuntutan dengan fakta visum dan forensik sementara itu Jogi Nainggolan kuasa hukum ini membeberkan beberapa indikasi adanya dugaan rekayasa dalam penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon Jogi menuturkan polisi telah mencari ketiga buronan itu sejak September 2016 namun sampai sekarang tidak ada hasil bahkan Jogi menunjukkan surat DPO atas nama Panji namun kini polisi hanya menyebut ada 3 DPO yang ternyata tidak ada nama Panji di dalamnya lebih mengherankan lagi kata Jogi ketujuh terpidana yang tinggal di Kesambi itu tidak mengenal Rifaldi warga Perunas dia menyebutkan Rifaldi sebetulnya ini tersangka dugaan kasus yang membawa senjata tajam namun nama Rifaldi dimasukkan dalam kasus pembunuhan Vina lantaran berada satu sel dengan tujuh terpidana yang lainnya apakah hanya karena mereka satu sel lalu dimasukkan ke dalam kasus ini Hebat 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 Hebat